Bekasi, jauh gak sih sebenernya Bekasi? Jauh Bang, kalau macet jauh lama nyampe Kenapa, kenapa, kenapa? Enggak, gue pernah punya pacar juga di Bekasi ya Nanda Bekasi, jadilah pintar Ternyata hatimu buka Uy, tak karena Tabir ke palsuan Kucoba untuk tidak putus asa Membuka matatimu Kucoba menguatkan tabir penghalang Cintamu dan cintaku Ku tahu kau terjerat dan terbenam Dalam ke palsuan Ku tak dapat lagi membedakan Siapa dan yang mana Ku tak dapat lagi membedakan Wahai angin pengembara Terbangkan tirai penghalang di hatinya Agar merasakan ketaranya jiwa Wahai burung duta suara Dendangkan lagu untuknya Tentang cinta Agar hirau akan hatiku yang lara Apakah belum juga kau mengerti Atau memang tiada cinta lagi Telah kupaparkan segalanya padamu Siapa diriku Kini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu Tak ku terima itu Tak ku terima itu walaupun hati Perdi dan merana Tak ku tahu tak seorang pun bisa Tak ku terima Memaksakan cinta Tak ku terima Tak ku terima Tak ku ket quieres Itu itu mendalami banget ya kita Mengayati sekali Clyde Kamu keknya masih muda banget Kamu umur berapa ya 16 security dia dateng berondong dia dateng lo apa aja lo membuat ya tapi suaranya tuh udah mantep banget ya umur 16 tahun ya kecil banget suaranya biasa belajar nyanyi dari umur berapa kalau belajar nyanyi memang dari kecil ya dari umur berapa dari perut kamu nyanyi dari umur berapa dari teka ya kalau belajar nyanyi dari teka dari teka nyanyi ya dia ngomong aja merdu ya Bo belajar nyanyi dari teka kalau belajar boong kamu kan baru 16 tahun ya kamu juga tinggal di Bekasi nggak jauh dong dari sini nah kamu ke sini bawa siapa aja sih selain mendukung-dukung kamu ada apa ya Papa Mama Oh itu Papa Mama ya ada siapa lagi tuh senior musisi senior ya Om Topola Sido Oh iya banget eh eh kayaknya kayaknya kita panggil aja ngobrol mamanya deh jauh disini tante eh tante mana tante-tante mana sih tante itu ya tante-tante ngobrol disini tante-tante baju hijau ma tolong pek tante sini tante baju hijau hejo-hejo itu sabi mama siapa yang megang mic cakep banget baju muslimnya apa mamanya aja kesini coba iya nah kamu anak keberapa Nanda anak terakhir ketiga anak ketiga dari tiga bersaudara yang yang atas siapa cowok cewek cowok cewek juga pintar nyanyi juga kalau yang cowok nggak lari ke dangdut Oh yang cewek yang cewek udah berkeluarga tapi berkeluarga Oh waduh biasanya musisi nih gitu pada nyanyi semuanya semuanya bisa nyanyi biasanya paling sering nyanyi lagu duet berdua lagu apa India lagu India ya gilangnya nggak ada bisa lagu India nih kita dengerin Heroi Coba dites coba jago Jana 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 jana-jana gampang ya Janna jana-jana yang lain dengan jana-jana jarang HUGA 256 b Syl tiếp nos kok akan my cousin Aduh maaf Pakai mic Mama sorry Mama namanya siapa? Marlina Marlina Silahkan Aduh maaf Aduh maaf Tere binna sunnye te dil Sunne sunne saare palchen Sunne bod tiye meri junniha Aduh julo teki aya hai Kusika samana ya hai Mikeyemileni ki kahaniya Yaar kabhi dubara, yuduru jana 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 Waduh hebat banget Aduh, bener-bener ya Aduh, ternyata suara merdunya ini dari ibu ya, ternyata dari mama ya Tapi disini semuanya kan betul kesima termasuk ayah Mansur Ya kan ayah? Sampai geleng-geleng kepala pengen duet gak nih sama ayah atau mama? Bukan, kayaknya saya ingat juga ada junior Betul Jadi ibu sama ini kayaknya kompak ya Kompak banget ya bener-bener Belajarnya oke, walaupun ibu-ibu lebih terasa ada zat indianya Untuk Anu bisa nanti bukan insya Allah bisa ditingkatkan nanti ya bang Amin Karena saya tau, makasih Saya tau dia ini papanya pencipta lagu yang lagi apa? Dan-dan-dan-dan Iya itu dia Olé-olé 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 yang kemarin di nyanyiin ya Saya gak gini Cuman saya lihat ini Wajahnya kok sama saya semuanya bang Betul-betul Jadi ayah kenal ya Betul-betul Ayah Mas'u kenal sama papanya berarti? itu disana ada yang kita coba jujur ya dangdut ini kita sangat menghargai para pencipta lagu yang lagi Rita bawa ini apa oleh-oleh Bunda Rita nyanyi lagu oleh-oleh ini silahkan om kemarin tuh banyak peserta yang nyanyi lagu ini karena tingkat kesulitannya luar biasa betul sekali Juppe tuh bisa juga tuh nyanyinya Juppe bisa makan oleh-olehnya jangan lupa bikin saya belah juren oleh-oleh bapak apa kabar bapak lagunya disini dinyanyiin terus pak pak dari kemarin lagu oleh-oleh disini jadi favorit banget nih sama para peserta nih pak gimana nih pak Alhamdulillah barokallah oleh-oleh ini sedang hit mewakili dangdut pure di tahun 2015 ini dan terima kasih banyak untuk MNC TV dan momennya tepat tepat sedang rame-ramenya oleh-oleh MNC muter terus ya iya benar-benar jangankan penyanyi Kak Narji aja oleh-oleh terus ya terima kasih ini mah mainan ibu ibu maaf bu ibu ini kan pasti tau dong lagu-lagunya bapak mungkin bisa kali nyanyi lagu oleh-oleh sama nanda iya kan boleh gak lagu oleh-oleh ini saya tujukan spesial buat bapak saya yang sedang sakit di Batam bapak saya bapak Markus Ihun semoga lekas sembuh cucu bapak udah ada disini keinginan bapak udah terkabul dia dari dulu ingin liat nanda ada di TV waktu keluar dari rumah sakit saya gak akan pergi dulu kalau belum liat nanda tampil Alhamdulillah nanda udah bisa tampil ya benar bapak sehat salam buat engkau juga buat keluarga besar kawali-engkau dan semuanya buat teman-teman anda dari SMK gala juara semuanya baik ibu oleh-oleh oleh-oleh mas marse oleh-oleh nyanyi bertiga nih ya eh mas anak ibu ayah eh eh berangkatlah sayang hati-hati di jalani doa ku serta mohon kepada Tuhan semoga tiada arah berlintang macam-macam godaannya setan berangkatlah sayang hati-hati di jalan aku tidak minta oleh-oleh memes bermata dan juga uang ada Haji Junaidi Haji baru tapi yang kuharap untuk pulang tetap membawa kesetiaan oke itu kan terbukti banget ya buah jatuh tak jauh dari pohonnya iya bapak ibunya pintar banget nyanyinya bikin lagu anaknya juga suaranya merdupa mudah-mudahan justru nanti anaknya ini bisa meneruskan karir papanya benar menjadi pencipta lagu juga jadi penyanyi juga nanti kan luar biasa dong tuh Yahya benar bang aduh ya oke kalau gitu mungkin kita mau minta komentar lu dari bang Kriwil nih udah senyum-senyum senyum-senyum gimana bang yang pasti saya seneng sekali dengan Nanda apalagi udah lama gak ketemu mas Nanang namanya mas Nanang oh kenal juga ya bang Kriwil ya mas Nanang 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 biasa penguasa cafe di Jakarta dia mabuk bareng saya gak pernah mabuk kita penikmat ya mabuk kenaraan mabuk kenaraan yang pasti dia duluan ya yang pasti pengaruh pengaruh dari seorang orang tua itu memang apa ya gak akan hilang semuanya gitu apapun itu bapaknya anaknya pasti gak jauh beda dari bapaknya begitu pun juga anak-anak makanya aku tadi heran ketika sampai pertama anak siapes ini muka-mukanya mirip ya bang kelihatan masih muda kelihatan ya pasti belum 20 tapi nyanyinya edan dalam banget kayak gitu ya terima kasih saya tahu bapaknya banget saya kayak gimana gitu kalau ngajarin pasti ya gitu tapi ndak ayo ndak bukti ndak kalau kamu mau nanya um nanang nyanyi lagu lain coba lagu lain apa coba yang saya lagu slow ndak apa-apa bulan dan bintang bulan dan bintang boleh boleh nyanyi dulu nanda nanti koko ngikutin dari kit-kit atau nanda mungkin lagu yang lebih apa gitu bulan bulan ada guru besar ada guru besar di sini bapak kan udah bilang nadanya di B bulan ini sama persis oke saya juga dulu sering digituin sama emak saya soalnya biasa itu ya di sini kalau ngajarin harusnya bapak ikutan KDI juga pak enggak boleh tapi bapaknya udah senior oke nanda silahkan ayo silahkan nanda bulan dimanakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri bintang sepi menyendiri berselimut sunyi selalu mencari malam semakin kelam tanpa kau sang rembulan bulan gintang sedih bermulam tanpa kau sang rembulan bulan dimanakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri tampakkanlah diri asik oke terima kasih gimana bang kriwil dikit lagi deh sepan nanda kalau misalnya tadi itu aku pasti itu ajaran-ajaran papamu itu kayak gitu sekarang kalau kamu sendiri aku ngerti papamu memang apa seorang pencipta seorang penyanyi juga yang aku udah tahu lah kapasitasnya coba kalau nanda sendiri sebenarnya aslinya suka dangdut atau memang itu di apa ya namanya di doktrin dengan papa lu awas gak nyedang lu tahu gimana gak gitu sih dulu waktu masih kecil SD itu masih suka pop tapi masuk ke SMB lebih suka dangdut oh gitu dari kamu sendiri emang ya dia sudah sukses buat kamu mudah-mudahan smsmu banyak ya amin oke terima kasih Assalamualaikum kadang memang kalau ayah itu lebih keras ya seperti Michael Jackson kan ayahnya juga lebih keras tapi akhirnya jadi yang paling penting adalah ikutin kata ayah yang baik-baik yang luar biasa itu pasti kita akan menjadi orang sukses iya oke tapi bagaimanapun juga walaupun orang tuanya para seniman kesuksesan anda ditentukan hanya oleh polling sms oke kalau gitu nanda langsung minta aja nanda minta sms sebanyak-banyaknya dukungan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Indonesia untuk masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dukung saya terima kasih untuk keluarga besar di Batam terkhusus untuk ngkong saya yang lagi sakit dan keluarga besar di Mojokerto untuk Mbah Wati dan Pak Le dan Bu Le yang lainnya tanpa terkecuali untuk keluarga Dewi Flores Kepulauan Flores di Kabupaten Kawaliwu ya untuk sekolah SMK Galajuara khususnya Bapak Bapak Ibu Yayasan dan Ibu Kepala Sekolah ketik saya eh ketik saya dukung saya dengan cara ketik ADI Spasinanda kirim ke 95151